Intro Komisi 3 DPR RI menyatakan usulan hak angket diajukan oleh komisi dan anggotanya adalah cara untuk memperkuat dan membantu KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada tanpa ada niat untuk menjatuhkan lembaga KPK itu sendiri Hal itu dikemukakan oleh anggota komisi 3 DPR RI Weni Warau Menurutnya, usulan hak angket yang dikemukakan oleh komisi 3 adalah suatu upaya untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan dalam masyarakat terkait penanganan kasus korupsi oleh KPK Setiap yang menggunakan uang negara itu harus bisa diawasi dan partner yang paling bisa mengawasi dia adalah DPR terutama komisi 3 Maka kami mengusulkan kepada DPR untuk laksanakan hak penyelidikan, hak angket supaya yang bengkok-bengkok atau yang gak lurus di KPK sana kita luruskan itu tujuannya Tidak ada hubungan dengan kasus-kasus IKTP lah, BLBI lah, atau kasus lain, gak ada sama sekali gitu loh Dua ini menambahkan diajukannya hak penyelidikan atau hak angket oleh komisi 3 bukanlah untuk menjatuhkan atau menghilangkan kedaulatan KPK melainkan untuk memperkuat KPK sebagai salah satu badan yang dipercaya untuk menangani kasus korupsi di Indonesia Jadi tidak ada hal-hal yang lain untuk menjatuhkan atau merusak atau membubarkan KPK tujuan mulia dari komisi 3 atau dari DPR dalam rangka memperkuat lembaga itu Ferdian dan Samsul TVR Parlemen melaporkan Terima kasih